Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Militar Channel 999 Kali ini Militar Channel akan berbagi pengalaman tentang makna pelangkon bagi orang Jawa Tapi sebelum itu jangan lupa selalu dukung channel kami agar supaya terus berkembang dengan baik Dengan cara ketik tombol subscribe, like, komen, dan share Bagi saudaraku yang sudah mengeklik di channel ini saya aturkan terima kasih Dan yang baru menemukan jangan lupa dukungannya Dan buat saudaraku dimanapun anda berada dari Sabang sampai Merauke Semoga tidak kekurangan suatu apapun dan diberikan lezeki mengalir deras tanpa batas Oke langsung saja kita ulas Bagi orang Jawa makna pelangkon bukan sekedar sebagai penutup kepala Pelangkon memiliki filsolofi Sekaligus merupakan simbol status bagi pemakainya Asal kata dan makna pelangkon Istilah pelangkon berasal dari kata pelangko Dipakai untuk merujuk pada sesuatu yang siap pakai Sebab awalnya penutup kepala ini memang tidak bisa langsung dipakai Begitu saja Melainkan diikat melalui proses pembuatannya simbol yang cukup rumit Maka dari itu diciptakanlah pelangkon penutup kepala yang siap pakai Masing-masing daerah memiliki pelangkon dengan ciri khas Yang berbeda tekstur dan motif pelangkon gaya Yogyakarta Misalnya berbeda dari pelangkon Jawa Tengah, Solo, ataupun Jawa Barat Terkait pelangkon Solo dan Jogja Ada perbedaan jiri fisik sekaligus filosofi yang cukup menarik Bentuk pelangkon makna Bentuk dan makna pelangkon Yogyakarta Pelangkon gaya Yogyakarta Memiliki mondolan di bagian belakang Pasalnya zaman dulu para kaum Adam Jogja cenderung Memanjangkan rambut sehingga ketika diikat Rambut panjang perlu digelung ke atas dan dibungkus ikatan kain Kemudian berkembanglah menjadi pelangkon yang sekarang Mondolan juga ratkaitannya dengan filosofi orang Jawa Yang diharapkan pandai menyimpan rahasia Tidak mudah membuka aib baik Aib diri sendiri maupun orang lain Halus dalam berbicara dan bertingkah lagu lembut Serta berhati-hati sebagai wujud keluhuran Budi Bekerti Orang yang pijak akan mampu tersenyum dan tertawa Meskipun hatinya menangis Ia hanya memikirkan bagaimana berbuat baik terhadap sesama Meski diri sendiri menjadi korban Bentuk dan makna pelangkon Solo Dikarenakan pengaruh Belanda Masyarakat Solo lebih dulu mengenal cukur rambut Bahkan mengenal jas bernama Best Cup yang asal katanya Sendiri adalah Best Hub Berkebudayaan Chiaville Shed Belangkon gaya Surakarta tidak memiliki tonjolan di bagian belakang Melainkan terjalin dengan mengingkatkan dua putuk halai kain di bagian kanan dan kiri Mana pelangkon dalam hal itu ada Dalam hal ini adalah sebagai simbol pertemuan antara jagad alit Belangkon mengisyaratkan jagad gede Belangkon mengisyaratkan jagad gede Sedangkan kepala yang ditumpangnya mengisyaratkan jagad alit Sebab dalam peranan manusia sebagai kain di kalifah Kita membutuhkan kekuatan Tuhan Belangkon menyimpulkan kekuatan Tuhan yang diperlukan bila manusia ingin menjalankan tugasnya untuk mengurus alam semesta Oke itulah sedikit tentang istilah makna pelangkon Semoga bermanfaat sebagai sarana dan untuk kita semuanya selalu terjaga Salam Rahayu Sakuntumati di channel 99 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton